Hai nyari Ebi lah Iya ini gitu Cep wayang ya Pemper 1 EP 1 berapa? Pemper Itu berapa? Udah kejual yang 100 ribu Yang warna kuning ya Makin lengkap aja dong Pantap Apa ini? Gak nyangkut ya Ambil gambar ya Bang ya Kalian Lalu Bang ya Ini apaan sih? Pelet apa? Pelet 781 ya Oh 781 Iya ya Boleh nih Udah Bang sama Tenggo 2 Satu lagi yang warna merah Warna merah satu aja Udah Sudah Ya 9 Tahan banti Iya Terima kasih Bang ya Proto Oke teman-teman semua Hari ini saya akan Mencoba membuat umpan Yang kebenaran ini ada pesanan Dari teman sesama angler Oke teman-teman siapkan Kacang yang sudah kita goreng Lalu kita haluskan seperti ini Setelah itu Kita siapkan telur Telur ini Bagus sekali Kita pakai Tapi hanya kuningnya saja Oke kita masukkan ke dalam wadah Nanti kita campurkan Kalau baiknya sih ada keju-keju ya Tapi kita ini cukup saja Memakai blue band Ya saya siapkan dulu blue bandnya Nah ini ambil kurang lebih Sekitar setengah sendok ya Jangan baik-banyak nanti terlalu Berminyak Nah seperti ini Cukup kita colek Lalu Kita aduk Ya Lalu kita aduk terus Hingga menjadi Satu Kita aduk dulu bersama telur Terus kita aduk-aduk hingga rata Nah seperti ini Nah ini sudah bercampur Oke Kita aduk-aduk dulu Hingga menjadi satu Nah ini kita seperti membuat adonan kue bolu ya teman-teman Kita aduk Setelah itu Kita siapkan Kacang yang sudah kita haluskan Ini harus benar-benar halus ya teman-teman Ini Bagus sekali memang dipakai untuk Umpan ikan bawal Nah ini sangat jitu sekali Silahkan teman-teman mencobanya Lalu kita aduk-aduk hingga menjadi satu Terus kita aduk-aduk Ya teman-teman Kalau untuk mengaduk itu Harus Jangan bosan-bosan Biar Kalis ya Rau Merata Hingga menjadi satu Ini teman-teman bisa dipakai Buat Apa Lomba-lomba Terutama untuk ikan bawal Tapi ini nanti mungkin Teman-teman bisa mencontoh Nah ini ada pelet samsu namanya Kita buka dulu Kita masukkan saja Sedikit demi sedikit Kita ratakan dulu Setelah itu Nanti kita aduk juga Kita aduk lagi Hingga rata Oke Oke kita masukkan saja Seluruhnya Ini Sebenarnya Tidak perlu dikukus lagi Langsung Bisa dipakai di Empang Mancingan Lalu kalau kurang ini Nanti kita masukkan air Ya teman-teman Kita haluskan dulu Hingga menjadi Rata Oke Lalu kita masukkan air Secukupnya Nah kita aduk lagi Nanti kalau kurang Kita pakai lagi Airnya Airnya Oke Terus kita aduk-aduk Sepertinya masih kurang Kita masukkan air lagi Nah gini Jadi teman-teman Tidak perlu ragu-ragu lagi Untuk membuat umpan Ini kita contohkan Seperti ini Terus kita aduk-aduk Hingga rata Sepertinya ini Sudah cukup bagus Kita aduk-aduk lagi Hingga rata Kemudian Kita siapkan Ini yang namanya Cap jempol Teman-teman Baiknya pakai Cap jempol Amis Kita masukkan Secukupnya saja Karena ini Sama saja Berbahan dasar Pelet juga Cuma Kalau ini Khusus untuk Umpan ikan emas Sebenarnya Tapi ini Bagus juga Dipakai buat Umpan Ikan bawal Oke Kita aduk-aduk Setelah itu Kita aduk-aduk Terus Hingga rata Oke Nah ini Sudah mulai Rata Kemudian Kita aduk lagi Hingga rata Terus kita aduk Nah seperti ini Ini sudah Rata Oke kita siapkan Yaitu Pelet Umpan ikan emas Ini bagus juga Dipakai buat Umpan ikan bawal Karena ini Berbahan dasar Susu ya Teman-teman Bisa beli di Tempat toko Umpan Bilang saja Nanti kalau mau beli Umpan ikan Emas Yang susu Nah ini Mengandung lemak Proteinnya tinggi Umpan ikan itu Memang membutuhkan protein yang tinggi Karena Memang sudah dasarnya Ikan-ikan akan Lebih Cepat ya Untuk memakan umpan Jika kita memakai Bahan-bahan yang Terutama bahan yang Alami Yes Kita aduk lagi J1 Nah ini Sudah semuanya bagus Tapi nanti kita akan Pakai kinoy Kinoy itu gunanya Untuk Mengeraskan Umpan tersebut Oke Setelah itu Ini dia memakai Katanya khusus Hanya untuk Per dua jam Jadi kita Tidak usah bikin Banyak-banyak Oke Lalu kita masukkan Kinoy Kinoy ini Bermanfaat sekali Untuk Mengeraskan Umpan ya Yang nanti Kita bisa Pakai Esen ya Karena hari ini Esennya sudah habis Nanti biar Saya suruh Dia pakai esen Esennya yang paling bagus Rasa tenggiri Untuk Umpan ikan bawal Sedangkan Untuk Umpan ikan emas Itu Baiknya Memakai tuna Oke Kita masukkan lagi Bin kurang bagus Ini masih Agak Lembek Untuk Umpan ikan bawal ini Memang agak Sedikit keras Karena Ikan Umpan bawal ini Emang Apa Karakter Ikannya itu Agak sedikit Buas ya Untuk Memakan Umpan Kalau Terlalu lembek Nanti dia akan Cepat Hancur Di air Oke Lalu Kita aduk-aduk Lagi Hingga Rata Ini Sepertinya Melain Bagus Ini Bisa kita Bulat-bulatkan Oke Kita coba Ini Sudah Melain Bagus Untuk Saks Saks Set G定 Sat 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 selamat menikmati selamat menikmati